Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel sebelum kita mulai ke videonya jangan lupa untuk like dan buat kalian yang belum subscribe yuk subscribe dulu oke langsung saja kita ke tutorialnya jadi untuk pertemuan-teman kalian harus siapin video kayak gini setelah itu kalian siapin 22 screenshot dari chat kalian ini aku buka dulu aplikasi cap card ini pilih aja yang menu proyek baru kemudian masukin satu video terus masukin screenshotannya kalau udah klik aja yang tambah sebenernya kalian bisa masukin beberapa screenshot itu terserah kalian jadi semakin banyak screenshot yang kalian masukin itu akan semakin panjang videonya dan untuk selanjutnya kalian pergi ke paling akhir video klik akhiran terus hapus terus kita pergi ke depan geser mulia dari bawah pilih format uang formatnya menjadi 9 banding 16 kemudian untuk videonya ini kalian klik dulu yang disukan audio clip untuk durasinya nanti untuk video dan fotonya akan aku cantumin di video ya kemudian kalian bisa crop untuk fotonya satu persatu kalian crop sampai kelihatan katanya yang akan kalian buat video cara nge cropnya geser mulia dari bawah sebelumnya kalian klik dulu fotonya terus geser mulia dari bawah pilih yang edit kemudian pilih yang pangkas kalau udah kalian zoom semuanya kalian pergi ke foto screen sultan terus kita akan atur durasinya nanti untuk durasinya aku cantumin di video ya kalau udah kalian atur semuanya kalian pergi ke bagian ini yang putih-putih yang ada garis hitam kecil kalian klik kemudian pilih yang ini pilih yang campur kemudian pilih yang campur kemudian pilih yang terapkan ke semua kalau udah kalian checklist terus kalian pergi ke depan pilih yang tambahkan audio pilih yang di ekstrak kalian masukin aja audio dari video mentahannya nanti untuk linknya akan aku cantumin di kolom deskripsi terus klik yang import suara saja terus kalian ke bagian belakang kalau misalkan ada kelebihan audio kalian bisa klik audio kalian bisa klik audionya terus klik yang bagi kemudian hapus yang audio bagian belakang untuk hasilnya akan seperti ini nah lalu udah pilih aja yang menu yang ada di atas yang 720 kemudian untuk tingkat bingkainya kalian naikin menjadi 30 kemudian ekspor dengan cara klik yang tanda panah ke atas oke jadi sekian dulu videonya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku and see you jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih.